Hai cofrens, di soal kali ini kita diminta untuk menghitung nilai dari limit x mendekati 1 dari x dikurang 1 dibagi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita harus mengetahui bahwa dalam pengerjaan soal limit x mendekati suatu titik, terdapat 3 strategi di pengerjaannya, yaitu yang pertama adalah dengan cara substitusi langsung, faktorisasi, dan yang terakhir adalah dengan cara menggali dengan bentuk sekawan. Nah, untuk soal kali ini kita akan mengerjakan dengan cara faktorisasi, dimana limit x mendekati 1 untuk x dikurang 1 dibagi x kuadrat ditambah 4x dikurang 5, dimana kita akan mencari faktornya yang merupakan angka yang apabila dijumlahkan sama dengan 4, dan apabila dia dikalikan, hasilnya adalah negatif 5. Dan kita peroleh bahwa angka tersebut adalah negatif 1 dan juga 5. Sehingga dapat kita buatkan limit x mendekati 1 untuk x dikurang 1 dibagi dari faktornya yaitu x dikurang 1 dikali dengan x ditambah 5. Sehingga dapat kita sederhanakan, sehingga kita peroleh limit x mendekati 1, 1 per x ditambah 5. Lalu kita masukkan nilai x-nya, sehingga kita peroleh 1 per 1 ditambah 5 sama dengan 1 per 6. Sehingga kita peroleh bahwa hasil dari limit tersebut adalah 1 per 6. Sekian pembahasan soal kita pada sesi kali ini, sampai jumpa di soal berikutnya.